Pengolahan sampah organik menjadi pupuk Karena di alaman rumah saya ada pohon yang menghasilkan daun Dan bisa dikeringkan, dijemur dari bawah sinar matahari Dan saya akan menempatkan daun kering tersebut menjadi pupuk organik Ataupun pupuk kompos dari daun kering Kita pilih dan kita ambil sebuah daun-daun kering yang sudah rapuh Kemudian kita tampung ataupun kumpulkan Dan daun ini memang sudah kering sekali Dan sudah mudah sobek ataupun rapuh Kemudian caranya kita tinggal menghaluskan Boleh untuk dirobek-robek ataupun ditumbuk ya kawan Untuk menghasilkan ataupun mengecilkan sebuah dari potongan daun tersebut Nah jika sudah cukup dari robekan daun kecil tersebut Yang sudah kering Kemudian kita ke tahap selanjutnya Dan dari potongan daun ini sudah siap untuk kita gunakan Ataupun diproses menjadi pupuk kompos Kemudian disini saya sudah menyiapkan ada bahan-bahannya Ada potongan dari daun kering tersebut Kemudian ada cairan IM4 Kemudian ada air 1 liter Kemudian ada gula putih Beserta dengan alat pengaduk dan juga kantong plastik Oke pertama-tama kita langsung saja untuk memasukkan sebuah air 1 liter ke dalam wadah pengadukannya Kita masukkan cairan tersebut ke dalam wadah pengadukan Dan kita masukkan sebuah gula putih Dan saya menggunakan 2 senok makan gula putih tersebut Kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu Agar larut dan agar encer dengan airnya Kemudian kita untuk menambahkan sebuah cairan IM4 Saya menggunakan 3 tutup botol Jadi disesuaikan saja ya kawan Kalau saya menggunakan porsi kecil ini Untuk kebutuhan yang sedikit saja Kalau banyak juga disesuaikan Kita masukkan sebuah cairan IM4 tersebut Untuk dimasukkan ke dalam cairan Saya menggunakan 3 tutup botolnya saja Dan kemudian kita juga untuk mengaduk-aduknya Agar lebih encer lagi Agar menyatu dan agar larut Nah jika sudah larut Sudah kita kocek-kocek Kemudian kita untuk menyiapkan sebuah Dari potongan daun kering tersebut Kemudian kita siramkan cairan yang sudah kita buat tadi Ke di atas sebuah daun kering tersebut Yang sudah kita potong kecil-kecil tadi Sampai benar-benar basah ya kawan Dan merata Nah kemudian disini saya sudah menyiapkan sebuah tanah Sebagai campurannya Boleh menggunakan dari tanah dari kotoran kambing Ataupun dari tanah biasa juga bisa Jadi kita bisa membuatnya dengan Campuran pupuk kompos tersebut Ataupun dari limbah organik rumah tangga juga bisa Seperti cangkang telur Seperti itu Ataupun kulit pisang Dan itu sangat mudah sekali cara membuatnya Kemudian kita untuk memasukkan sebuah tanah tersebut Sebagai dasarnya dari pupuk kompos tersebut Jadi ini pupuk kompos dari daun kering Dari pengolahan sampah organik Yang mudah dibuat Nah jika sudah masuk sebagai Tempat dasarnya dari tanah tersebut Kemudian kita untuk memasukkan Sebuah potongan daun kering yang sudah kita siram Dengan cairan E4 tadi Karena pupuk kering tersebut harus benar-benar Menyatu ataupun Semuanya Merata Disiram dengan cairan E4 nya Dan diseling-seling ya kawan Tanah kemudian Potongan dari Daun kering tersebut Kemudian tanah lagi Dan sampai secukupnya Dan diakhiri Ataupun ditutup Dengan sebuah tanah kembali Nah jika sudah tertutup Dengan tanah lagi Kita Siramkan lagi Sebuah cairan E4 tersebut Sampai benar-benar basah Di atas tanahnya Dan siramkan sampai benar-benar merata Agar proses fermentasinya lebih baik lagi Dan pupuk ini sudah siap kita untuk fermentasikan Dan diamkan selama 2 minggu Ataupun 1 bulan Sesuai dengan waktu prosesnya berhasil dari pengoposan tersebut Kemudian kita tutup Perhatikan dan kita ikat Karena saya menggunakan kantong plastik Agar mudah cepat Fermentasinya Dan juga untuk Karena kebutuhannya sedikit Ataupun setiap kita membuka tutupnya Kita juga untuk memasukkan sebuah cairan E4 Kemudian berserta dengan sapa organik Ataupun dari 5 rumah orang tangga tersebut Seperti itu kawan Jadi sangat mudah sekali Setiap memasukkan Kita campurkan juga cairan E4 Seperti itu Nah mungkin cukup sekian Dari video kali ini Dari cara pengolahan sapa organik Menjadi pupuk tersebut Dari cara menggunakan Pembuatan pupuk dari daun kering tersebut Terima kasih sudah menonton Like share dan subscribe Dan nantikan video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton